Intro Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara Flash BIOS pada Acer Aspir 4750Z BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah perintah yang tertanam di dalam sebuah IC BIOS Perintah ini berupa firmware yang tertanam di dalam sebuah IC yang berfungsi untuk mengenali semua komponen yang ada pada motherboard Kerusakan pada firmware ini bisa saja menyebabkan mainboard mati total Oleh karena itu, ini merupakan langkah awal dalam menganalisa sebuah kerusakan pada mainboard sebelum melakukan penggantian pada komponen yang lain Bagaimana prosesnya? Ikuti terus videonya Namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapalik.com Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk terus mendukung channel kami Oke, langkah awal yang perlu kalian siapkan adalah kalian perlu menentukan terlebih dahulu di mana letak lokasi IC tersebut Untuk menemukannya, kalian bisa mencari pada skematik, kemudian kalian ketikan SPI Room Jika sudah mengetahui di mana lokasinya, selanjutnya kalian cari pada bagian mainboard Oke, lokasinya di sini saya temukan Selanjutnya kita lepaskan dengan menggunakan blower Setelah itu perhatikan di ujung kanan ini ada coakan, ini menunjukkan kaki nomor 1 Kebetulan di sini saya menggunakan CH43 untuk flash BIOSnya Untuk pemasangannya kalian jangan salah ya Ini di IC, tadi ada coakan, itu menunjukkan kaki nomor 1 Kemudian pada bagian cepitan ini ada kabel 1 yang warna merah Ini nanti ketemu kaki di nomor 1 Jadi kaki nomor 1 itu kita posisikan di kabel yang warna merah Setelah itu kalian buka programnya CH431 Run With Admin Tampilannya kurang lebih seperti ini Kemudian pastikan di pojok kanan itu Ini kan device not connect ya Kemudian kita colokan perangkatnya Maka dia akan mendeteksi connected Ini sudah kita colokan Oke, setelah itu sebelum kalian flash BIOSnya Kalian harus persiapkan terlebih dahulu Filmwarenya yang akan kita masukkan ke dalam IC Filmware ini bisa kalian dapatkan di toko online ada Gabung di member VIP ada Atau di grup-grup lain juga ada Buat kalian yang butuh filmware ini Acer Aspir 4750Z Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti akan saya kirimkan lewat email Jika sudah kalian siapkan dan sudah di download Selanjutnya klik pada menu detect Untuk mendeteksi IC yang tertancap di cepitan tadi Terkoneksi dengan baik Selanjutnya klik menu read Untuk membaca firmware yang ada di IC yang lama Setelah terbaca ada baiknya Kalian backup terlebih dahulu IC yang lama Sebelum memasukkan firmware yang baru ke dalam IC tersebut Caranya klik saja save Kemudian beri nama file tersebut Selanjutnya klik menu erase Untuk menghapus IC di program yang lama Selanjutnya kalian masukkan program yang baru Dengan cara klik menu open Lalu cari file yang akan kalian masukkan Ingat file ini formatnya .bin Jadi selain itu, itu tidak bisa dimasukkan Selanjutnya klik menu program Tunggu hingga prosesnya selesai Selanjutnya IC bisa kita lepaskan Jika berhasil maka akan muncul kotak dialog seperti ini Chip and buffer same Klik saja OK Sampai disini proses flashing sudah selesai Selanjutnya kita lepaskan IC Lalu kita pasang kembali pada mainboard Oke demikian cara Flash BIOS Acer Aspire 4750Z Selamat mencoba dan semoga sukses